musik 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di my garden kali ini saya ingin sharing tentang tanaman anggur yang saya beli bibitnya kurang lebih 2 tahun lalu saya beli 4 bibit ada jupiter ada akademik ada ninel dan juga transfiguration keempat keempat jenis anggur tersebut termasuk anggur import yang genjah atau mudah berbuah awalnya keempat anggur tersebut saya tanam di tanah tapi sayangnya tidak berkembang dengan baik karena tanah di tempat saya banyak rayapnya hanya satu pohon anggur ini yang tumbuh besar di tanah waktu itu saya menggunakan sistem tralis dengan kawat-kawat tapi kawatnya sudah karatan dan ini mau diganti lihat berantakan selur-selurnya 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 sebelumnya hari sebelum kami rapikan kakak saya minta enteres anggur dia ambil dari cabang yang berantakan ini karena sudah terlalu lama tukang yang mau memperbaiki board tidak datang-datang akhirnya tadi pagi saya ingin merapikan batang anggur ini tanpa saya cek lagi saya langsung potong batang anggur sesuai dengan panjang kawat yang sudah disiapkan setelah saya potong saya ingin stack cabang-cabang anggur yang besar-besar dan ternyata batang anggur yang saya potong tersebut sudah ada beberapa pucuk yang mengeluarkan beri atau bakal buah anggur ini yang masih kecil berinya dan setelah saya cek ternyata kurang lebih ada 5 dompol beri atau calon buah anggur ada yang sudah agak besar ini dia yang sudah agak besar tapi ada juga yang masih kecil seperti yang tadi karena namanya sudah hilang jadi saya tidak tahu ini jenis anggur apa yang berbuah setelah saya potong-potong batang anggur yang sudah agak tua kemudian saya tancapkan di pot anggur lainnya dua pohon anggur saya tanam di panterbek satunya di ember bekas dan satunya lagi di tanah yang di ember ini juga tadinya saya tanam di tanah tapi tidak berkembang dengan baik jadi saya pindahkan ke ember beri anggur yang ada di batang tua saya tuncepkan di ember dan dia tidak rontok semoga saya bisa tumbuh besar walaupun batangnya belum berakar ada 4 dompol beri anggur beri anggur dari 3 tunas beri anggurnya masih kecil-kecil ada 1 tunas tumbuh 2 dompol beri anggur semoga tidak layu dan tidak rontok dan bisa tumbuh sampai dipanen nah ini cabang-cabang yang saya stek saya tuncep-tuncepkan di planterbek dan ember bekas yang ada pohon anggur jenis lainnya ini ini pohon anggur yang saya tanam di tanah batangnya sudah besar dan muncul tunas-tunas baru semoga saya tunas barunya membawa calon buah anggur tadi pagi sudah saya rapikan jadi saya bentuk cabang primer dan sekundernya disini saya tinggal merapikan cabang tersiernya untuk pembuahan saya menggunakan sistem tralis sekian video kali ini jangan lupa di subscribe like comment dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time